Perusahaan Presiden Joko Widodo setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lutbin Sarpanjaitan yang menyatakan jangan membawa orang toksik atau bermasalah masuk pemerintahan. Usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House atau IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi BBPTT, Tapos Depok Jawa Barat Presiden Joko Widodo membenarkan pernyataan Luhut agar orang toksik tidak masuk ke dalam pemerintahan. Namun saat ditanya lebih jauh terkait siapa saja sosok yang masuk kategori toksik, Jokowi meminta agar ditanyakan langsung ke Luhut. Sebelumnya Luhut menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke dalam kabinetnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 41 kementerian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, dalam konteks Indonesia semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang juga besar. Ya benar dong? Benar ya? Benar ya? Benar ya? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan, tanyakan kepada Luhut. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.